Salam dalam nama Tuhan Yesus Selanjutnya saya mengutapkan kesaksian saya tentang kitab suci Saya perkenalkan dulu diri saya Saya Mama Frank Berpurbah Saya tinggal di stasi Sukarnalu Taroki SPM Jadi saya, kesaksian saya tentang kitab suci Mula pertama belum saya dapat terima isi daripada kitab suci itu Semenjak saya setelah masuk ke sekolah PGA Di situ saya terbuka hati saya Lama-kelamaan firman Tuhan semakin dekat terhadap saya Tetapi setelah saya berkeluarga Di situ banyak gelombang-gelombang persoalan-persoalan yang saya hadapi Tetapi dengan dorongan kitab suci yang saya baca Semakin memberikan kesabaran Semakin iman yang saya terima semakin kuat Sehingga kitab suci yang saya terima itu Sehingga kitab suci yang saya terima itu Firman yang saya baca selalu semakin menolong bagi kehidupan saya Jadi di mana di tengah-tengah keluarga Kita tetap diajak selalu bersifat sabar Bersifat tenang Supaya keluarga itu tetap dapat bahagia Dengan cinta kasih yang selalu kita harapkan dari Tuhan Maka itu kita minta tolong kepada Tuhan Kita selalu berdoa Supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan Memberikan kesabaran kepada kita Dan kalau ada persoalan-persoalan Yang ada di tengah-tengah keluarga kita Kita semakin bisa menerima segala itu Maka kita tetap bertahan Dan Tuhan tetap memberikan Kesehatan kepada kita Akhirnya keluarga yang kita pupuk Di tengah-tengah kita Bisa menjadi keluarga yang harmonis Bisa menjadi keluarga contoh Di tengah-tengah lingkungan Baikpun di tengah-tengah masyarakat Semoga Tuhan selalu memberkati kita Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!